Di masa liburan panjang, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan wisatawan. Antrean panjang kendaraan juga terlihat di kawasan Lembang, Bandung Barat, di mana para wisatawan mengantri untuk memasuki sejumlah tempat wisata. Lalu lintas di sepanjang jalur menuju Puncak Bogor terpantau ramai kendaraan wisatawan. Warga memanfaatkan masa libur panjang di kawasan Puncak. Selain kendaraan wisatawan, jalur Puncak juga dipadati warga yang ke Jakarta untuk ikuti kampanye hari terakhir. Untuk pengaturan arsul lintas, kita menyiagakan sekitar 200 personil di jalur kawasan wisata Puncak. Kemudian kita juga mengantisipasi di jalur tol yang menuju ke Jakarta. Demikian pun jalur arteri di sekitaran Sukabuni kota, Jianjur, yang menuju ke puncak puncaknya. Selain menyiagakan ratusan personil, polisi juga memperlakukan rekayasa arus lalu lintas di Puncak Bogor. Kepadatan kendaraan juga terlihat di kawasan Lembang, Bandung Barat. Kemacetan terjadi dari jalan setiabuni kota Bandung hingga Lembang. Wisatawan bahkan mengantri hingga 2 jam untuk memasuki sejumlah kawasan wisata di Lembang. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Pores Cimahi menempatkan anggota mereka di titik-titik kemacetan. Selain itu, petugas juga memperlakukan sistem one-way untuk mengurai kemacetan. Dari Bogor dan Bandung, Jawa Barat, Wildan Hidayat dan Yuwono melaporkan.